Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei, oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahasa ter-16 Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasa Pada saat ini Sun Mokong sedang bertarung melawan Buddha Alis Kuning Dia pun mendapat provokasi dari Akadjiri Tiba-tiba saja tubuh Sun Mokong menjadi sebuah cahaya yang terang Di dalam himbitan tangan dari Alis Kuning Alis Kuning pun kali ini menjadi terkejut dengan apa yang dia lihat Begitu juga dengan semua rakyat monyet putih Sui Guo, Xiao Liu, Gibon, dan juga Akadjiri Kemudian Akadjiri pun berkata Lumayan juga, aku tidak sia-sia menggunakan sisa kekuatanku Untuk memprovokasi monyet itu Dan tiba-tiba saja, tubuh Sun Mokong pun kini mengeluarkan jiwa kerap besarnya Dia pun kembali menjadi kingkong raksasa yang langsung menghajar si Buddha Alis Kuning Sambil memukul wajah Buddha Alis Kuning Sun Mokong pun berkata bahwa dia akan segera membereskan monster tua ini Sun Mokong pun lalu menjengkram wajah dari Buddha Alis Kuning Dan dia pun kali ini membantingkan kepala dari Buddha Alis Kuning menghantam sebuah batu di bawahnya Hal ini membuat Buddha Alis Kuning terkejut Karena Sun Mokong benar-benar bisa mengeluarkan jiwa kerap besarnya sekali lagi Tapi Buddha Alis Kuning juga tidak akan menyerah dengan serangan yang dilakukan oleh Sun Mokong Dia pun kali ini menggunakan tangannya dan mencekik leher dari Sun Mokong Dan membalikan Sun Mokong yang kali ini posisi Sun Mokong berada di bawah dari Buddha Alis Kuning Dengan kekuatan cekik yang luar biasa Buddha Alis Kuning pun berkata pada Sun Mokong Bahwa semangat juang kataknya adalah kekuatan yang lebih kuat dari jiwa kerap besar Buddha Alis Kuning pun kali ini mendekatkan wajahnya pada Sun Mokong Dan dia berkata bahwa kali ini dia akan sangat bersenang-senang dengan Sun Mokong Sebelum akhirnya dia akan memakan Sun Mokong dan akan mendapatkan kekuatan besar dari jiwa kerap besar Sun Mokong ini Dengan cengkraman kuat jari-jarinya yang ada di leher Sun Mokong Buddha Alis Kuning pun memperkuat cekikannya pada Sun Mokong ini Kemudian Sun Mokong berkata pada Buddha Alis Kuning Jangan dekat-dekat dengan diriku Mulutmu sangat bau sepertinya kamu terlalu banyak makan sampah Pergilah kau dari hadapanku Setelah berkata seperti itu Sun Mokong pun menggunakan telapak tangannya mencengkram wajah Buddha Alis Kuning Dan menghindarkan mulut Buddha Alis Kuning dari wajahnya Karena Sun Mokong merasa sangat kebauan Sun Mokong pun lalu berteriak Dan dia kembali membantingkan kepala Buddha Alis Kuning membentur tanah sekuat mungkin Kemudian Sun Mokong mengangkat kedua tangannya Dia pun meninju tubuh dari Buddha Alis Kuning ini Buddha Alis Kuning pun kali ini hanya bisa menahan serangan tinju yang dilakukan oleh Sun Mokong Karena tinjuan itu sangat brutal dan keras Tapi tiba-tiba saja Sun Mokong kali ini dikejutkan dengan sesuatu Dia merasa bahwa tinjuannya sama sekali tidak bisa menyakiti Buddha Alis Kuning Dan dia merasa seperti meninju sebuah karet Dan benar saja Buddha Alis Kuning kali ini menggelembungkan tubuhnya seperti sebuah balon Dan dia membuat Sun Mokong terlempar begitu saja Sun Mokong pun kembali salto di udara Dan dia pun menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terjatuh Sun Mokong pun lalu berkata dalam hatinya bahwa semua tinjuan yang dia keluarkan Sepertinya telah sia-sia saja Karena semua itu telah dibantulkan oleh Buddha Alis Kuning Buddha Alis Kuning pun kemudian menatap Sun Mokong lalu mengatakan Kenapa kau? Apakah kamu terkejut? Tubuhku ini sangat elastis Setelah berkata seperti itu Buddha Alis Kuning pun kali ini membuka mulutnya lebar-lebar Dan dia mengeluarkan semua udara yang ada di dalam perutnya Dan Buddha Alis Kuning pun kembali mendapatkan tubuh kekarnya kali ini Buddha Alis Kuning kembali berkata pada Sun Mokong Bahwa dia sangat senang melihat kesusahan yang dialami oleh Sun Mokong Karena Sun Mokong tidak bisa menyerang dirinya Buddha Alis Kuning pun juga mengatakan Bahwa kali ini dia akan benar-benar menjinakkan Sun Mokong Dan akan memakan Sun Mokong secara perlahan Karena dia merasa bahwa tubuh Sun Mokong adalah tubuh ponyet yang paling enak Sun Mokong yang mendengar perkataan itu Dia kemudian menjawabnya Hei monster tua Alis Kuning Kata-katamu benar-benar membuatku jijik dan marah Sun Mokong kemudian menempuk-nempukan tangan di dadanya Sepertinya kemarahannya sudah memuncak Akibat perbuatan dari Buddha Alis Kuning Tubuh dari Sun Mokong kembali mengeluarkan api yang berkobar Karena kali ini Semangat juang dari Sun Mokong telah ia tingkatkan Sun Mokong kemudian berjanji Bahwa dia akan melindungi semua monyet yang ada di tempat ini Semua orang yang mendengar dan melihat kelakuan dari Sun Mokong Mereka merasa takjub dan kagum atas keberanian Sun Mokong ini Begitu juga dengan Akajiri dan juga Shigibon Tapi Buddha Alis Kuning tidak gentar sama sekali dengan kata-kata Sun Mokong itu Dirinya malah tertawa Kemudian mengatakan Monyet batu sangat baik Karena dirimu memiliki sebuah harapan Tapi jika harapanmu meleset Semua orang yang ada di tempat ini Akan merasakan rasa yang sakit Biarkan aku membawamu pada kenyataan Setelah berkata seperti itu Buddha Alis Kuning pun kali ini menghisap udara di sekitarnya Dengan kekuatan hisap yang luar biasa Bahkan sampai-sampai Sun Mokong seperti terseret dalam hisapan itu Sun Mokong pun menahan dirinya sekuat mungkin Agar dia tidak tersedot oleh Buddha Alis Kuning Kemudian Sun Mokong dengan tatapan tajamnya Dia kali ini menjadi waspada Dengan apa yang dilakukan oleh Buddha Alis Kuning Semua udara yang berada di tempat itu Telah berkumpul dan masuk ke dalam tubuh dari Buddha Alis Kuning Yang kali ini membuat tubuhnya menggelembung sangat besar Hal ini membuat Sun Mokong merasakan ancaman yang sangat luar biasa Tiba-tiba saja Buddha Alis Kuning pun kali ini membuka mulutnya Dan keluar sebuah cahaya yang berwarna ungu keping-pingan Dari cahaya itu Mengeluarkan sebuah serangan mirip seperti laser Yang sangat besar dan luar biasa Serangan itu pun menuju ke arah Sun Mokong Kemudian Sun Mokong berusaha untuk menahan serangan kuat yang dilakukan oleh Buddha Alis Kuning Tapi ternyata Serangan itu terlalu dasat Sehingga tubuh dari Sun Mokong kini terlempar cukup jauh Dan menimbulkan sebuah ledakan yang luar biasa di tempat itu Bahkan serangan dari Buddha Alis Kuning ini Membuat sebuah cekungan besar pada jalur yang dilalui kekuatannya itu Semua orang yang melihat Sun Mokong mendapat serangan dasat dari Buddha Alis Kuning Mereka pun kali ini kaget dan ketakutan Mereka juga berpikir bahwa Sun Mokong pasti akan terluka parah Akajiri kemudian berteriak pada Buddha Alis Kuning Bahwa dia sangat keterlaluan Gibbon yang sudah tidak bisa berbuat apapun Dia hanya bisa berkata dalam hatinya Bahwa semua orang yang ada di tempat ini Bukan lawan yang seimbang untuk Buddha Alis Kuning Dan itu tidak terkecuali untuk Sun Mokong Akibat serangan dasat dari Buddha Alis Kuning Sun Mokong terlihat terkapar di atas sebuah batu Tiba-tiba saja Buddha Alis Kuning pun kembali datang Dan dia mencengkram rambut dari Sun Mokong Buddha Alis Kuning kembali mengangkat tubuh dari Sun Mokong Dan dirinya mengatakan Ternyata bom gas besar yang telah ku keluarkan Itu belum cukup untuk membunuhmu Tapi baiklah Kali ini aku tidak akan membiarkan dirimu hidup terlalu lama Buddha Alis Kuning pun kali ini meninju tubuh dari Sun Mokong sekuat mungkin Sambil meninju itu Buddha Alis Kuning kembali mengatakan Apakah kamu ingin bertarung denganku Kekuatanmu itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan diriku ini Tubuh Sun Mokong kembali dihajar oleh Buddha Alis Kuning habis-habisan Dan Sun Mokong benar-benar tidak bisa melawan Buddha Alis Kuning Karena dia telah merasakan sakit akibat serangan besar yang sebelumnya dilakukan oleh Sang Buddha Alis Kuning Dia pun menampar pipi Dan juga membuat Sun Mokong kembali terjatuh di atas batu dengan tidak berdaya Tapi Sun Mokong kali ini belum ingin menyerah Dia juga akan kembali bangkit untuk melawan Sang Buddha Alis Kuning Tapi lagi-lagi Buddha Alis Kuning pun menjambak rambut dari Sun Mokong Dan dia menyeretnya Kemudian Buddha Alis Kuning melempar Sun Mokong begitu saja Sun Mokong pun kali ini terbatuk dan dia mengeluarkan darah dari dalam mulutnya Buddha Alis Kuning pun merasa buas karena dia telah menghajar Sun Mokong Dengan kekuatan aslinya yang selama ini tidak pernah ia gunakan untuk bertarung Dan kali ini Buddha Alis Kuning pun melompat dia akan mengakhiri hidup dari Sun Mokong dengan satu injakan Oke kita akan dibawa flashback masa lalu ya Pada saat itu sebelum Buddha Alis Kuning mendapatkan tubuh monsternya Dia adalah seekor katak kuning dan dia adalah jenis katak istana bulan Katak itu ditemukan oleh seorang Dewi di istana surga Dia menebak bahwa katak ini telah menyelinap ke kapal pesiar udara yang dilakukan oleh Dewa Surga Kemudian katak ini turun dan dia menuju ke taman istana surga Lalu ditemukan oleh Dewi ini Para Dewi yang lain merasa jijik dengan katak bulan ini Tapi Dewi yang menemukan katak istana bulan Dia berkata bahwa katak ini sangat lucu dan cerdas Dewi yang lain kemudian mengatakan Bapak Diyaris segera mengembalikan katak istana bulan ini ke tempatnya Tapi sang Dewi yang menemukan katak istana bulan Dia menjawab bahwa dia akan memelihara katak ini Dewi Dewi yang lain juga berkata Kamu tidak akan bisa memeliharanya Karena jika permaisuri tahu Maka dia akan sangat marah padamu Kamu kan tahu bahwa permaisuri Tidak menyukai binatang najis dan kotor seperti katak ini Dewi yang menemukan katak istana bulan malah mengatakan Kalau begitu Jangan biarkan permaisuri tahu Tolong rahasiakan ini semua Dewi itu pun membawa katak istana bulan ke tempatnya Setiap harinya Dewi ini mengobrol dengan katak istana bulan Dia pun bertanya pada sang katak Apa yang kau inginkan Katak itu pun menjawab Bahwa dia ingin sekali menjadi seorang Buddha Dewi itu menjawabnya Bahwa menjadi Buddha itu tidak akan mudah Tapi sang katak telah memiliki keinginan Dan dia harus tetap menjadi seorang Buddha Sang Dewi yang memahami keinginan dari sang katak Dia pun berkata bahwa dia Akan melakukan yang terbaik untuk membantu katak istana bulan ini Setiap harinya katak istana bulan kerjanya hanya melompat-lompat di istana surga Semakin hari Tubuhnya pun semakin membesar Setiap harinya katak istana bulan ini menjadi bahan pembicaraan dari Dewi-Dewi yang lain Sejak saat itulah katak istana bulan merasa bahwa dirinya sangat direndahkan oleh para Dewi Dan dia pun juga menaruh dendam di hatinya Dewi yang telah menemukan katak istana bulan dan memeliharanya Dia pun membawakan buah-buahan dari para Dewa Hal ini dilakukan oleh Dewi ini untuk mengubah nasib dari sang katak Katak istana bulan pun berkata pada Dewi itu Bahwa hal ini terlalu melambat untuk membuatnya cepat berkembang Katak itu pun berkata pada sang Dewi Harus sampai kapan aku memakan buah-buahan ini Agar aku menjadi seorang Buddha Apakah itu seratus tahun atau seribu tahun Aku tidak akan bisa menunggu selama itu Karena itu adalah waktu yang tidak praktis Dewi itu pun menjawab perkataan dari sang katak Bahwa katak itu tidak perlu cemas Karena menurut sang Dewi Perkembangannya sejauh ini sangat memuaskan Dewi itu pun juga menasehati sang katak Bahwa untuk menjadi seorang Buddha Itu membutuhkan pemahaman yang besar Dan buah-buahan yang diberikan oleh sang Dewi setiap hari itu Adalah untuk membantu sang katak untuk meningkatkan kebijaksanaan Dan juga pemahaman di dalam dirinya Katak istana bulan kali ini bertanya pada sang Dewi Kenapa kamu sangat begitu baik pada diriku? Dewi itu pun menjawab Karena aku percaya pada sebuah cinta Aku mencintai semua kehidupan Jika kamu berkutifasi dengan cara yang benar Maka kamu dapat membuktikan Bahwa semua orang tidak boleh memandang Hanya dari rasnya saja Dan kamu pasti bisa mendapatkan cita-cita itu Dengan kerja kerasmu sendiri Ini adalah pikiran yang berada di dalam batinku Apakah kamu mengerti katak istana bulan? Kata sang Dewi sambil tersenyum Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan kali ini terjadi Katak istana bulan itu pun menelan sang Dewi Dan kemudian dia berubah wujud menjadi Dewi yang telah ditelannya Katak istana bulan yang telah berubah wujud ini Dia pun menemui para Dewi yang lain Para Dewi yang melihat keanehan ini Kemudian dia berkata Satsuki Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu begitu mengerikan? Satsuki pun menjawabnya Aku tidak apa-apa dan ini sangat bagus Bahkan ini lebih baik dari sebelumnya Katak istana bulan yang telah menyamar menjadi Dewi Satsuki Dia pun kali ini memakan para Dewi yang lain Karena dendam yang ada di hatinya Katak istana bulan kali ini mengatakan Bahwa memakan para Dewi itu sangat menyenangkan dan rasanya sangat enak Dia pun kemudian berlarian di taman istana surga Dan tiba-tiba saja sesuatu menyerangnya yang membuat dia terjatuh kali ini Ternyata serangan itu dilakukan oleh Taishang Lojun yang telah muncul di atas dari Katak istana bulan Taishang Lojun kali ini mengatakan Hei monster, kamu telah berani berbuat onar di tempat ini Aku datang untuk memberikan hukuman padamu Katak istana bulan yang menyamar menjadi Dewi Satsuki sangat ketakutan Dia pun kali ini berbura-bura tidak tahu apa-apa di hadapan dari Taishang Lojun Dan dia tidak melakukan sebuah kesalahan Taishang Lojun pun merasa geram dengan apa yang dikatakan oleh monster itu Kemudian Taishang Lojun mengibaskan kipas di tangannya Agar monster yang telah menyamar berubah menjadi wujud aslinya Dan benar saja Katak istana bulan yang telah menyamar Dirinya pun kembali menunjukkan wujud kataknya Katak istana bulan yang telah ketahuan oleh Taishang Lojun Dia pun kali ini meminta untuk berdamai Tapi Taishang Lojun mengatakan Berdamai apanya? Kamu telah membunuh para Dewi di tempat ini Dan aku tidak akan bisa menerima perdamaian dari dirimu Kemudian katak istana bulan pun berkata pada Taishang Lojun Hei Raja Kebajikan Kodok itu pada dasarnya adalah orang yang rakus Dan kamu tidak akan bisa menghukum sifat alami dari kodok ini Meskipun aku kodok Tapi aku memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang Buddha Setelah bertahun-tahun bekerja keras Aku hanya mencapai hasil yang kecil Dan aku tidak mau gagal saat ini Taishang Lojun pun menjawabnya Kenapa kamu ingin bercita-cita menjadi seorang Buddha? Katak itu kemudian menjawab perkataan dari Taishang Lojun Bahwa selama di tempat ini aku menderita sebuah diskriminasi Para Dewi itu memandang rendah diriku Karena aku hanyalah seekor kodok Dimanapun aku berada Aku diperlakukan secara tidak adil Ini adalah surga yang kamu bangun Dan kamu adalah Raja Kebajikan Kamu seharusnya mengerti itu Raja Kebajikan pun menjawab Perilaku diskriminasi memang tidak aku inginkan Katak istana bulan kali ini meminta maaf pada Taishang Lojun Dan dia memohon agar dia dibiarkan pergi dari tempat ini Tapi lagi-lagi Taishang Lojun menjawabnya Tapi sayangnya Kamu telah melakukan sebuah kejahatan Dan dengan alasan apa aku harus membiarkan dirimu untuk pergi? Katak istana bulan yang telah memiliki kecerdasan Dia pun kali ini menjawab Raja Kebajikan Apa yang telah kamu promosikan di surga ini Adalah sebuah kesetaraan Maka bukan sebuah kejahatan bagiku Karena aku hanya membalas para peri yang diskriminatif itu Jika kamu melepaskanku Maka aku akan terus bekerja keras Untuk menjadi seorang Buddha Dan aku pasti bisa mencapai cita-citaku dengan usaha sendiri Agar aku bisa menegaskan konsep kesetaraan Di antara semua makhluk Bukankah itu lebih baik? Tapi jika kamu menghukumku Itu hanyalah masalah yang sepele Tapi nilai-nilai luhur yang telah kamu tanamkan Itu akan menjadi masalah besar bukan? Dan itu bertentangan dengan dirimu Mendengar penjelasan dari katak istana bulan Mendengar perkataan dari katak istana bulan Taishang Lojun menjawabnya Kamu sungguh katak yang pintar Kalau begitu cepat pergi dari tempat ini Setelah mendapatkan ampunan dari Taishang Lojun Katak istana bulan benar-benar pergi dari tempat itu Dan dia terlihat sangat senang sekali Dan sejak saat itulah Katak istana bulan ini berada di jalur monster Dan menjadi pimpinan dari para monster Kita kembali ke tempat pertarungan antara Sun Wukong dan Buddha Alis Kuning Buddha Alis Kuning yang sudah sangat marah dengan Sun Wukong Dia menginjak perut dari Sun Wukong dengan keras Dan Buddha Alis Kuning juga mengatakan Hei monyet batu Taukah kamu bawa aku yang terkuat di tempat ini Dan kamu hanyalah seekor monyet kecil di hadapanku Kamu mungkin memang dilahirkan untuk melawanku Tapi aku hanya akan menginjak-injak dirimu saja Sangat naif bagimu untuk berani melawanku dan membebaskan monyet-monyet dari tempat ini Setelah berkata seperti itu Buddha Alis Kuning pun mengangkat kakinya dari tubuh Sun Wukong Dan Sun Wukong kali ini berubah ke tubuh manusianya Buddha Alis Kuning yang melihat Sun Wukong sudah tidak berdaya Dia pun tersenyum dan kembali mengatakan Ini sudah berakhir Dan harapanmu akan menjadi kekecewaan yang paling indah Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan bisa mendapatkan kembali kesadarannya Dan melawan Buddha Alis Kuning di tempat ini? Jika kalian penasaran tunggu saja jawabannya di next video Kopro Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye